bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat anak-anakku sekalian semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun tetap semangat dan disiplin menjalani kehidupan ini pada masa pandemi covid-19 selalu taati protokol kesehatan rajin cuci tangan, social distancing jaga jarak dan memakai masker jika keluar rumah atau berada di tempat umum selamat datang di kelas online bersama saya Ibu Susanti Amalia, panggil saja Ibu Susan dalam kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang kewirausahaan dan wirausaha khususnya dalam definisi dan bidang kewirausahaan pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan khususnya di jurusan Tata Boga pertemuan pertama sesuai dengan kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami kewirausahaan dan wirausaha tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang pertama memahami definisi dari kewirausahaan dan wirausaha dan yang kedua yaitu mengidentifikasi bidang-bidang kewirausahaan kewirausahaan oke disini ibu akan memperlihatkan satu gambar yang pasti sangat familiar buat kalian nah apakah kalian pernah melihat benda yang ada dalam gambar ini tentunya pasti pernah dan setiap hari kalian inginkan nah bagaimana cara mendapatkannya mungkin bagi pelajar seperti kalian mendapatkan uang bisa dengan cara meminta kepada orang tua akan tetapi bagaimana orang tua kalian mendapatkan uang tersebut ada dua hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan uang yang pertama yaitu kita harus bekerja banyak profesi yang bisa kita jalani untuk menghasilkan uang dan yang kedua yaitu kita bisa menjadi seorang pengusaha atau dengan cara berjualan dan ini yang akan kita bahas di next slide berikutnya oke mari kita lihat di gambar yang pertama gambar ini tentunya pasti pernah kalian rasakan situasi yang berada di dalam gambar ini ini adalah gambar situasi di pasar dimana ada pembeli dan penjual sayuran kebanyakan kalau di pasar menjual bahan mentah artinya konsumen harus mengolah kembali makanannya nah di gambar yang kedua ini adalah gambar pedagang kaki lima pedagang kaki lima biasanya menjual barang jadi artinya konsumen bisa langsung memakan atau memanfaatkan barang yang dibelingnya selanjutnya di gambar yang ketiga ini sama menjual produk makanan akan tetapi dengan cara yang lebih berbeda dari gambar pertama dan gambar kedua untuk yang gambar ketiga ini ini mungkin lebih modern yaitu dengan cafe namun disini untuk produk yang dijualnya biasanya hanya beberapa macam saja jadi tidak banyak seperti yang dijual di pasar nah ini hampir sama dengan pedagang kaki lima artinya menjual makanan yang beberapa macam saja namun perbedaannya kalau pedagang kaki lima itu berkeliling nah kalau yang gambar yang ketiga ini tetap diam di tempat atau biasa kita sebut dengan cafe-cafe dan sebagai macamnya dari ketiga gambar tersebut kita bisa melihat berbagai macam usaha yang biasa dilakukan khususnya di bidang makanan untuk bisa menghasilkan uang ya ini adalah salah satu dari berbagai contoh usaha yang bisa kita lakukan oke selanjutnya mari kita analisis gambar berikut ini nah disini ada gambar dua perempuan yang sedang berdiri nah kira-kira pertanyaan pertama kegiatan apa yang dilakukan apakah kalian bisa menjawab ya yang dilakukan adalah kegiatan jual-beli sayuran ada penjual dan pembeli dan disana ada sayuran nah selanjutnya siapakah kedua perempuan dalam gambar tersebut nah jawabannya adalah perempuan yang berbaju merah itu adalah sebagai penjual dan perempuan berbaju hijau itu adalah sebagai pembeli nah disini ada kewirausahaan dan kewirausahaan disini yang termasuk ke dalam kewirausahaan adalah jual-beli sayuran artinya kegiatan yang dilakukan oleh dua orang perempuan tersebut nah sedangkan yang disebut dengan wirausaha adalah perempuan yang berbaju merah artinya wirausaha itu adalah penjual nah disini kita sudah mengetahui apa itu kewirausahaan dan wirausahaan akan tetapi ibu ingin mendengar apa pendapat kalian tentang definisi dari kewirausahaan dan wirausaha oke sebenarnya untuk usaha itu tidak hanya jual beli makanan saja atau sayuran yang seperti tadi ibu contohkan banyak bidang-bidang kewirausahaan yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang nah namun bidang kewirausahaan dikategorikan menjadi dua macam yang pertama yaitu jual-beli produk dan yang kedua adalah jasa untuk jual-beli produk seperti yang tadi ibu contohkan yaitu menjual bahan makanan minuman peralatan atau perlengkapan disini kalau jual-beli produk ada produk yang dijual-belikan artinya bentuk-berbentuk bisa dilihat dirabat dan dibeli khususnya nah untuk jasa ini contohnya yaitu servis bisa servis hp mobil servis elektronik dan sebagainya nah yang kedua yaitu reseller reseller itu adalah menjual kembali artinya barangnya tidak kita produksi tapi kita hanya menjualkannya nah yang selanjutnya adalah endorsement kalau endorsement biasanya kita dibayar untuk hanya berfoto atau membuat video tentang produknya itu endorsement biasanya sih yang paling banyak itu di instagram makanya banyak selebgram sharegram itu menghasilkan uang itu dari endorsement nah yang selanjutnya itu adalah marketplace nah marketplace ini contohnya adalah tokopedia sopi bukalapak dan sebagainya artinya itu menyediakan aplikasi jual beli nah yang punya tokopedia ini tidak menjual barang tapi menyiapkan sebuah aplikasi dimana para penjual itu bisa menawarkan dagangannya di aplikasinya nah ini marketplace dan selanjutnya adalah broadcast ini broadcast bisa kita lihat itu biasanya di acara-acara tv ya ini mereka dibayar untuk menghibur biasanya sih ini entertainment kalau broadcast nah yang selanjutnya itu adalah advertisement nah ini advertisement ini adalah iklan biasanya ini kita dibayar oleh iklan atau mengiklankan produk tersebut nah salah satu contohnya yaitu kita bisa menghasilkan uang itu dari youtube itu dari advertisement nya oke nah disini ibu hanya menjelaskan sedikit saja tentang bidang kewirausahaan dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nah oke untuk tugas pertemuan pertama ini ibu ingin tahu menurut pendapat kamu apa itu kewirausahaan dan wirausaha yang kedua cari contoh masing-masing satu bidang usaha jual-beli produk dan bidang jasa tadi kan udah disebutkan jual-beli apa aja di jasa apa aja kamu cari contohnya masing-masing nah yang ketiga yaitu menurut pendapat kamu dari contoh yang telah kamu dapatkan manakah bidang usaha yang lebih banyak menghasilkan uang ya jadi contoh-contoh yang tadi kamu di nomor dua itu kamu bandingkan kira-kira yang mana yang paling banyak bisa menghasilkan uang oke tugas ini boleh dicatat di buku atau bisa diketikan langsung di kelas LMS atau nanti ibu kasih link buat kamu isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan oke terima kasih untuk pertemuan kali ini semoga pertemuan kali ini bermanfaat jangan lupa tugasnya nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi tentang kewirausahaan dan wirausaha terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh